Assalamualaikum Wr Wb Dia menolak disebut anak putri Firaun Dia menolak harta kekayaan Mesir Karena dia lebih senang menyamakan dirinya Mengidentifikasikan dirinya sebagai umat Tuhan Pada waktu itu sedang dalam perbudakan Dan dia mengarahkan pandangannya kepada upah Dia tanggalkan semua itu Dan dia sudah mencoba untuk bagaimana menyelamatkan bangsanya Hanya dia menggunakan tangan daging Ketika dia melihat dua orang berkelahi Israel dengan orang Mesir Dan dia membunuh orang Mesir itu Dan walaupun memang hati Musa itu Dia benar dalam arti Dia mau membela bangsanya Umat Tuhan Tapi Tuhan tidak berkenan Kalau menggunakan tangan daging seperti itu Ya kekuatan manusiawi Jadi Musa harus dibentuk selama 40 tahun di Padanggurun Ya Kemudian Tuhan mengutusnya kembali dan memberikan tongkat Yang merupakan simbol daripada otoritas ilahi Ya Jadi Musa menggunakan tongkat itu Untuk dia melakukan Bebaskan bangsa Israel dari Mesir Dia melakukan banyak mujejat lah ya Dengan tongkat itu Hari ini kita akan bahas Kita sambung mengenai Alasan Musa ternyata Juga dia tidak diizinkan oleh Tuhan Masuk ke Tanah Perjanjian Karena peristiwa di Masa dan Meribah Nanti kita lihat ini Yang kedua kita akan bahas Kasus Jipora Dimana dia waktu itu Ketika dia dari Padanggurun Dia datang mau ke Mesir Bebaskan Israel Dia mau dibunuh oleh Tuhan disana Dan di Keluaran 4 itu Jan Jipora Menyelamatkannya dengan Menyebutkan Pengantin darah Menyunat anaknya Kemudian kita akan bahas Satu lagi ya Tentang perempuan kusi Memang dia tidak ada di kitab keluaran Itu adanya di bilangan Pasal 12 Tapi kita akan bahas juga Karena ini Terkait lah Dengan bagaimana Musa Menjalankan lah Kepemimpinannya ya Walaupun dia disini Dikritik oleh Harun dan Miriam Nah mari kita melihat dulu Yang pertama Peristiwa Masa dan Meribah Ini ada dua Sebenarnya tempat ini ya Dimana kasusnya ini Musa Marah ya Dia Memukul Gunung Batu itu ya Dengan tongkatnya Dua kali Dan dengan demikian Tuhan mengatakan Engkau tidak Menghormati Kekudusanku Ini kasusnya Kalau Masa Daerah Masa itu Itu dekat dengan Rafidim itu Belum berapa lama Baru Entah berapa bulan Israel baru keluar dari Mesir Jadi sebelum sampai Sinai Ini ada daerah Namanya Masa Yang dekat Rafidim Tapi ada yang Meribah Itu Dekat Kadesi Barnea Setelah Israel Berjalan itu Dua tahun Mengirim 12 pengintai Itu Kadesi Barnea Itu ada namanya Meribah disitu Jadi Kasusnya Yang paling Nampaknya Lebih apa Lebih pas gitu Itu kasus Ketika Musa Memukul Bukit batu itu Terjadinya di Meribah Dekat Kadesi Barnea Jadi sudah berjalan Lewat Gunung Sinai Orang Israel ini berjalan Dari Mesir Ya Kira-kira hanya Bulan 3 bulan Dia sudah sampai Ke Gunung Sinai Ya Kemudian Ketika Musa Mendirikan tema Itu sudah tahun kedua Ya Bulan pertama Tahun kedua Kira-kira Israel itu bisa 11 bulan lah Berdiam di Gunung Sinai Berkemah disana Kemudian jalan Kemudian Satu tahun lagi Dua tahun Pas tahun Dua tahun itu Pas Sampai Kadesi Barnea Nah kira-kira Kasus Kasus Meribah itu Yang Musa Pukul Pukul Gunung Batu Dengan tongkatnya itu Sekitar itu Sekitar tahun kedua itu Ya Atau Setelah 12 pengintai itu Mengirim Dikirim Dan orang Seleberontak Dan ditambah 38 tahun Atau sekitar itu Jadi Disini Kasusnya Ini kalau kita Lihat Memang adanya Di Bilangan dia Ya Coba dulu Ambil Pakai ini Aja lah Bilangan Yang ke Kita pakai ILT aja Bilangan Pasal ke 20 Ayat 11 Ini adanya disini Bilangan Pasal Jadi Limamat Bilangan Ya Pasal yang Ke 20 Ayat Yang ke 11 Ya Disini Dikatakan Dan Musa Mengangkat tangannya Dan memukul Bukit Batu itu Dengan tongkatnya Dua kali Ya Disini Musa dan Harun itu Marah ya Kalau ayat 10 Kita baca Dan Musa Serta Harun Mengumpulkan Jemaat itu Di depan Bukit Batu itu Dan dia berkata Kepada mereka Dengarlah sekarang Para pemberontak Haruskah kami Mengeluarkan air Dari Bukit Batu ini Bagimu Jadi disini Musa Marah dia Dia mengekspresikan Kemarahannya Dengan memukul Bukit Batu itu Dua kali Dan Alkitab mengatakan Masmur 106 Kalau kita baca Sebentar ya Kita lihat dulu Bukit Batu Masmur 106 Ini dikatakan Disini Ayat yang Ke 32 33 Dikatakan Disitu Hati Musa Itu pahit Karena pemberontakan Israel yang Berulang-ulang Itu ya Sehingga Dia marah Padahal Pada waktu itu Tuhan tidak marah Nah ini Saya mau jelasin Mengenai Mengapa Musa Tidak Menghormati Kekudusan Tuhan Tidak memisahkan Antara Tuhan Dan dia Coba dulu ya Masmur 106 Ayat 32 Dan 33 Ya begini Mereka Menggusarkan dia Dekat Air Meribah Ya Sehingga Musa Kena celaka Karena mereka Sebab Mereka Hingga Teledor Dengan kata-katanya Musa disini Teledor Dengan kata-katanya Dia disini Mengatakan Dengarlah sekarang Para pemberontak Jadi disini Mengapa Musa terus Kemudian Dalam beberapa Kasus itu Tuhan Mengatakan Engkau Tidak Menghormati Kekudusanku Ditolak Musa masuk Ada beberapa Ayat di kitab Ulangan juga Tidak usah Baca itu Intinya Karena engkau Kata Tuhan Tidak menghormati Kekudusanku Apa ini artinya Musa Seharusnya Kan dia Representatif Daripada Tuhan Yang mengutusnya Ya Kalau seseorang Diutus Dia itu Merepresentatifkan Menggambarkan Mewakili Orang yang Mengutusnya itu Jadi kalau orang yang Diutus itu marah Seharusnya Yang mengutusnya Dia juga punya Perasaan yang sama Ya Contohnya Waktu Musa itu Dia di atas gunung Dia menerima Dua lobatu Dia turun Orang Israel Katanya Tuhan bilang Turun Ini Bangsamu Yang kau Pimpin ini Sudah Menyembah berhala Waktu itu Anak lembu emas Itu ya Dan Musa Marah disitu Dan dia Membanting itu Dua lobatu Itu Tidak main-main Tidak main-main itu Dua lobatu Loh batunya Musa yang bikin Tapi itu Tuhan yang tuliskan itu Sepuluh perintah itu Isi perjanjiannya itu Tuhan Dibanting Musa Pecah Tuhan Tidak marah Ketika Musa Mau naik lagi Berikutnya Tuhan bilang Bikin lagi Dua lobatu Yang telah Kopecahkan itu Tidak Tidak salah Musa Karena Musa Sedang Mengekspresikan Memang Kemarahan Tuhan Pada saat itu Tuhan murka Bahkan Membinatakan Itu bangsa Termasuk Harun juga Ya Dan membangun Bangsa yang baru Dari Musa Jadi Memang saat itu Musa Benar-benar Merepresentatifkan Dia Dia mewakili Benar-benar Perasaan Tuhan Ya Tuhan murka Musa Murkanya Dia banting itu Loh batu Jadi Tuhan Tidak marah Karena itu Berarti Kekudusan Tuhan Tidak dilanggar Tapi Kekudusan itu Keterpisahan Ya maksudnya Jadi Musa ketika Kasus Loh batu Dia tidak begitu Ketika itu Tuhan tidak marah Ketika Israel Bersungut-sungut Minta air Tidak marah Tuhan Bikin itu Apa Loh batu itu Pukul Ya Tidak marah Jadi tahu Tahu Musa Karena dia Mungkin dah berulang-ulang Israel Dia marah Pahit hatinya Telador dengan kata-katanya Dia bilang Hai pemperontak Dan sebagainya Akhirnya dia pukul Juga gunung batu itu Dua kali Nah ini berarti Dia Ini Salah menggambarkan Tuhan Orang Israel Pikir Tuhan Marah Tidak Enggak Di saat itu Jadi Musa Tidak menguduskan Tuhan Menguduskan itu Memisahkan Musa tidak Memisahkan ini Perasaan Tuhan Dengan perasaan dia Dia jadi Melanggar Kekudusan Tuhan itu Keterpisahan Tuhan itu Harusnya Harusnya ya Dia bilang gini Tuhan sekarang ini Tidak marah Tapi kau bikin aku marah Benar nih Nah kalau dia Ngomong begitu Dia memisahkan Antara Tuhan Dan dirinya Sehingga Israel Tahu Tuhan gak marah Cuman ini Musa yang marah Gitu Nah karena Musa tidak Menghormati Tidak menjaga Keterpisahan Tuhan Atau Kekudusan Tuhan itu Dan akhirnya Orang Israel Membayangkan Tuhan marah Padahal gak marah Nah disinilah Musa Kenal Kenal disiplin Lumayan Disiplinnya Engkau tidak boleh masuk Tanah perjanjian Ini Memang Tuhan Dengan orang yang dekat Dengan dia Dia bertindak Apa juga ya Keras juga Ya tegas lah ya Inilah kasus Dimana Kepimpinan Musa Disini Sudaraku Tapi begini ya Musa ini Diakui lah Sebagai pemimpin Yang tahan sekali 40 tahun Terus dia Bersungu-sungu Israel itu Adang-adang Bersungu-sungu Yang ini Bisa Mau dia melempari Batu Kepada Musa Jadi Sangat sulit lah Memimpin bangsa ini Makanya Sebenarnya Kalau saya pikir-pikir ya Sebenarnya Tuhan sudah mau habiskan Ini bangsa yang Generasi pertama ini Ganti Bangkitkan dari Musa Itu Sebenarnya Sudah terbaik itu Tapi Musa Membela Jangan Tuhan Bagaimana Nanti orang Mesir ini Ya gak salah juga ya Orang membelawi Tapi akibatnya ya Dia sendiri Kena Sudah tahu nih Bangsa yang tegar Tengguk Susah dipimpin Bersungut-sungut Gak percaya Berontak Jadi Ya disinilah Akhirnya kasusnya Musa tidak Dijinkan Masuk Tanah Perjanjian Ini satu pelajaran Bagi kita Tapi ada pelajaran lain Yaitu Gini Sudaraku Kalau kita Melakukan pelayanan Mujijat Jangan Merasa Bahwa Kalau Mujijat terjadi Itu berarti Tuhan berkenan Karena Tuhan Melihat lebih dalam Daripada Mujijat itu Ketika Tuhan Ketika Musa Memukul Gunung Batu itu Dua kali Dengan Kemaraan di dalamnya Itu terjadi Mujijat Air itu Tetap keluar Dari gunung batu Ya Mujijat terjadi Tapi Tuhan Menolak Musa Itu sebabnya Matius 7 Ya Nanti Saya lihat Matius 7 2 1 2 3 Ini sering saya Kutip ini Ini pelayanan orang-orang Pembuat Mujijat ini ya Ini baca nih ya Disitu ada Dari pengakiman Dimana Tuhan Yesus terus terang Disana Disana Disitu Ada banyak orang Berteriak Bukankah kami Berlubuat Demi nama Mau satu Melakukan banyak Mujijat Demi namamu Kedua Dan menyembuhkan Atau Atau Mengusir Setan Demi namamu Ingat ya Tuhan tidak Menyangkal Perbuatan mereka Melakukan Mujijat itu Tidak disangkal Yang Tuhan Sangkal Menyahlah Kamu Karena engkau Melakukan Isilah Yunanis itu Anomia Artinya Melakukan tindakan Yang tidak Menurut Aturan hukum Atau bahasa Inggrisnya Lawlessness Ketia dan hukum Dia melanggar Hukum Kerajaan Sorga Hukum Peraturan-peraturan Dalam melayani Tuhan itu Dilanggar sama dia Kayak Musa Begini Ya Musa melakukan Tindakan Mujijat Tapi dia Melanggar Kekudusan Tuhan Karena dia marah Pada waktu itu Tuhan tidak marah Jadi Tuhan Tidak hanya Jadi kan Kalau umat Tuhan Oh yang penting Mujijat Oh luar biasa dia Pelayanannya Ada banyak Mujijat Kesembuhan Usir setan Macam-macam Langsung Dirang Oh jadi Pakai Tuhan Luar biasa Tunggu dulu Tuhan melihat Lebih dari itu Ya bukan Berarti Mujijat itu Salah bikin Mujijat begitu Walaupun bisa juga Orang bikin Setan juga Itu Harun Waktu Musa Bikin mujijat Dengan tongkat Itu Ahli-ahli Orang Mesir Tidak bisa Dua hari Dia ngikutin Nah yang ketiga Dia gak bisa lagi Baru dia ngakuin Ini tahan Tuhan Jadi Mujijat itu Hati-hati Ya Saya gak bilang Jangan bikin Mujijat Kalau memang Digerakan Tuhan Mendoakan orang Sembuh Apa semua Selalu bener ya Jangan juga Main tipu-tipu juga Benar Memang Sembuh ya Itu puji Tuhan Tapi Jangan langsung Berkata bahwa Mujijat itu Merupakan Bukti Bahwa saya Ini benar Di hadapan Tuhan Nah lain lagi Ya Lain lagi Lihat kasusnya Ini kasus Apa Musa ini Ya Dia bikin mujijat Dan mujijat itu Dasyat Mukul batu Keluar air Kan dasyat itu Tuhan Mujijatnya kan Tapi Musa Ditolak Karena itu Jadi Yang penting Saat ini Mari kita belajar Ikuti aturan Main Dalam pekerjaan Tuhannya Ada aturan Main Bukan Sembarang-sembarang Aja Ya Ada aturan Aturan mainnya Kalau kita Di zaman ini Hukumnya apa Hukumnya Hukum roh Ikuti dulu Pimpinan roh Di dalam Batin kita itu Jangan main Asal tabrak Ada yang penting Memberitakan Injil Yang penting Kotbah Yang penting Bikin mujijat Yang penting Oh Nggak Begitu Beritakan Injil Ruh kudus Juga pernah Melarang Paulus Supaya Jangan Beritakan Injil Sia-sia Supaya Jangan Diarahkan Ke Eropa Di sana Filipi Jadi Jangan Pikir Kalau Pokoknya Boleh Yang penting Bikin mujijat Memberitakan Injil Kotbah Boleh Ya Juga Mesti Ikutin Aturan Ya Aturannya Apa Kalau Di zaman Kita ini Aturannya Sesuai Pimpinan Roh kudus Itu Aturannya Ya Dan Juga Motivasi Di dalam Karena Roh kudus Melihat Yang di dalam Berkota Itu Bagus Beritakan Firman Bagus Tapi Kalau Motivnya Mau cari Duit Gimana Ayo Itu Tuhan Lihat Nggak Cuman Ngomongnya Kita Lidah Kita Bisa Ngomong Orang Diberkati Kita Sampaikan Firman Tuhan Tapi Tuhan Tuhan Nggak Lihat Gidah Kita Itu Hanya Dia Lihat Hati Kita Di Dalam Ini Orang Ngomong Apa Maksud Nih Mau cari Perkenaan Manusia Cari Kemudian Manusia Mau cari Buat Tabatan Atau Bermana Itu Itu Masalahnya Karena Tuhan Menilihat Di Dalam Ya Jadi Makanya Paulus Bila Udah Jangan Buru-buru Dulu Menghakimi Dulu Ya Karena Paulus Paulus Ini Merasa Aku Hati Nuran Itu Nggak Menuduh Aku Tapi Bukan Karena Itu Aku Dibenarkan Sekalipun Hati Nuran Nggak Menuduh Aku Orang Munafik Orang Cinta Uang Enggak Paulus Nggak Disuduh Begitu Tapi Dia Tetap Menyerahkan Nasilah Penghakiman Itu Kepada Tuhan Ya Jadi Ya Ini Pelajaran Untuk Hamba Tuhan Hati-hati Pelajaran Firman Bikin Mujizat Nyemboin Orang Usir Setan Hati-hati Nggak Selamanya Itu Tuhan Berkenan Begitu Kalau Nggak Dipimpin Roh Habislah Itu Bersia Ada Motivasi Yang Benar Di Dalam Oke Kita Masuk Ke Gipura Dulu Keluaran Pasal 4 Ini Ada Kasus Yang Sangat Penting Ini Sebenarnya Walaupun Seringkali Tidak Diperhatikan Ini Kasusnya Begini Musa Kita Baca Aja Keluaran Pasal 4 Ayat 24 24 Sampai 26 Mari Kita Baca Dulu Ini Pakai Eliza Tetapi Di tengah Jalan Di suatu Tempat Bermalam Tuhan Bertemu Dengan Musa Dan Bericiar Untuk Membunuhnya Lalu Jipura Ini Sri Musanya Mengambil Pisau Batu Dipotongnya Kulit Katan Anaknya Kemudian Disentuhnya Dengan Kulit Itu Kaki Musa Sambil Berkata Sesungguhnya Engkau Pengantin Darah Bagiku Lalu Tuhan Membiarkan Musa Pengantin Darah Kata Jipura Waktu itu Karena Mengingat Sunat Nah Disini Musa Ada Keteladaran Dia Tidak Mengingat Perjanjian Sunat Karena Perjanjian Sunat Itu Memang Itu Antara Abraham Ishak Jakob Dengan Nilsadai Karena Kalau Perjanjian Nanti Musa Ini Mau Dipakai Menjadi Perantara Perjanjian Antara Yahweh Dengan Israel Yang Tandanya Sahabat Itu Nah Kalau Musa Mengabaikan Perjanjian Sunat Karena Dia kan Perjanjian Perjanjian Juga Dia hampir Mau Dibunuh Oleh Tuhan Untung Si Jipura Membela Dia Menengahi Dengan Cara Simbolik Dia Menyonat Anaknya Kasih Ke Musa Darah Itu Ya Karena Ini Mengingat Sunat Ya itu Tindakan Simbolik Tapi Menyelamatkan Nyawa Musa Yang pada Waktu itu Mengabaikan Perjanjian Sunat Ya Ini Mengabaikan Perjanjian Ini Musa Itu Mau Dibunuh Nah Saya Coba Aplikasi Sedikit Sebagai Penutup Barangkali Perempuan Kusi Ini Nanti Adalah Dalam Dunia Kekrisenan Saat Ini Banyak Orang Tidak Banyak Bicara Perjanjian Apa Si Sebenarnya Perjanjian Antara Kita Ya Dengan El Elion The Most High God Ya Yang Diperantara oleh Yesus Sebenarnya Isinya Apa Karena Tidak Terlalu Disampaikan Banyak orang Tidak tahu Isi Perjanjian Baru Itu Apa Isi Perjanjian Baru Itu Jelas Baik Di Jeremia Pasal 31 Itu Yang Nubuat Maupun Ibrani Pasal Pasal Ibrani Ikuti Intinya Begini Perjanjian Baru Itu Sambungan Dari Yang Lama Yang Lama Yang Lama Itu Sambungan Begini Hukum Hukum Yang Lama Itu Di Luar Di Dalam Loh Batu Nah Hukum Yang Di Dalam Loh Batu Itu Dimasukkan Ke Dalam Loh Hati Hati Kita Sesuai Yang J.E.T.L. 36 26 27 Juga Itu Hati Kita Dibaharui Masuk Hukum Elohim Kedalam Batin Kita Ya Yang Memberi Efek Pengenalan Kita Menjadi Batin Ya Gak Kayak Israel Mengenal Tuhan Ini Batas Ini Gurung Inai Tuhan Di Atas Israel Disini Mengenalnya Lahiri Ada Simbolik Ya Kalau Ini Tidak Tidak Simbolik Lagi Batin Ya Pengenalannya Di Dalam Kedua Itu Dosa Dosa Diampuni Tidak Diingat Lagi Dalam Perjadian Baru Dalam Arti Realitanya Kalau Dalam Perjadian Lama Itu Simboliknya Darah Domba Korban Kambing Sebagainya Itu Dosanya Masih ada Karena Dosa Tidak Mungkin Dihapuskan Oleh Darah Binatang Darah Domba Darah Kambing Gak Bisa Itu Cuman Simbolik Nah Anak Domba Yang Ini Kan Kita Ditahu Pasca Itu Anak Domba Elohim Nah Itulah Darah Benar Benar Real Dihapuskan Tuhan Tidak Ingat Ingat Lagi Dosa Kita Itulah Isi Perjanjian Baru Kalau Saya Peras Dengan Satu Isilah Yaitu Batin Ya Perjanjian Baru Itu Batin Ya Kalau Saya Gilang Gini Hukumnya Dalam Perjanjian Baru Itu Hukum Batin Ya Hukum Roh Hukum Hayat Pengenalannya Pengenalannya Batin Ya Di Dalam Batin Ya Karena Hidup Kekal itu Hayat Itulah Kita Mengenal Tuhan Hartanya Dalam Perjanjian Baru Kalau Dalam Isra Itu Harta Yang Luaran Kalau Yang Ini Harta Dalam Berjana Tanah Lihat Batin Ya Kemudian Kemuliaannya Kalau Perjanjian Baru Itu Christ In You Batin Ya Kemuliaannya Bukan Kemuliaan Yang Lahir Ya Ibadahnya Dalam Perjanjian Baru Itu Dipimpin Roh Ibadah Dalam Roh Dan Kebenaran Bukan Gunung Ini Gunung Itu Gedung Itu Gedung Ini Denominasi Ini Denominasi Itu Bukan Itu Kemudian Baiknya Rumah Tuhan Dalam Perjanjian Baru Ini Adalah Kita Baik Roh Kudus Kitalah Itu Orang Kalau Dalam Perjanjian Lama Itu Gedung Kemudian Berkatnya Dalam Perjanjian Lama Itu Berkat Berkatnya Berkat Yang Dasmani Kalau Disini Efesius Pasal Satu Tiga Berkatnya Berkat Rohani Itu Yang Terutama Dulu Ya Karena Kalau Orang Cari Kerajaan Sorga Nanti Yang Lain Ditambahkan Kemudian Kerajaan Sorga Kalau Israel Kerajanya Luaran Istananya Di Luar Musuh Luaran Tentaranya Luaran Semuanya Kalau Dalam Disini The Kingdom Of God Is Within You Di Dalam Jadi Kalau Saya Intikan Saya Peras Dengan Satu Isilah Perjanjian Lama Itu Yang Lahiri Luaran Perjanjian Baru Batinnya Sorga Sorga Lihat sekarang Dalam Bila Kekrisenan Apa Apa yang terjadi Para pengajar Yang dibilang Para pengajar Ngomongnya Perpuluhan Buah Sulung Duit Duit Ngomongnya Gedung ini Harus kebakian Gedung sini Aturan Agamawi Begini Begitu Luar Semuanya Semerluaran Berkatnya Juga Walaupun Enggak Enggak Kadang-kadang Ada yang belak-belakan Biologi Sukses itu Berkatnya Kalau Katanya Kalau Anak Tuhan Anak Raja Yang mesti pakai Mobil yang Terbagus Rumah Terbagus Apapun Pakaian Terbagus Semuanya Itu Dalam Bila Kekrisenan Terjadi Mengabaikan Perjanjian Kenapa Karena Ajarannya Sulah Kiria Menekankan Hal-hal Berkat-berkat Yang luaran Sementara Perjanjian Baru Sebenarnya Batinnya Saya bilang Baik Pengenalannya Hartanya Kemuliaannya Ibadahnya Baiknya Berkatnya Semuanya Pindam Semuanya Di dalam Batinnya Ini Kasus-kasus Hambat Tuhan Tanda putih Dalam Degas Kersenani Yang ngomong-ngomong Lahiri Ngajar-ngajarin Perpuluhan Buat sulung Harus Ibadah Di gedung ini Gedung itu Liturgi ini Begini Semuanya itu Itu Kalau kasus Musa itu Itu hukumannya Mati Kalau sekarang Memang belum kelihatan Tapi nanti Dari penghakiman Mati Hukumannya Karena Tuhan Tidak berubah Musa aja Mau dibunuh kok Tuhan itu Tidak pandang bulu Begitu Kalau menghakimi Enggak dibilang Oh iya Musa ya Oh ini Juhar mati Ini orang terkenal Enggak ada Tuhan Enggak ada Enggak ada Pandang-pandang bulu Begitu Hukum mati Mati Sudah Ditolak Enggak masuk dalam Kerajaan sorga Untuk Zaman berikut Saya yakin Sekali sih Ya Akan banyak Kejutan Di hari penghakiman Nanti Kejutan Dalam arti saya Orang-orang yang dimuliakan Di dunia Kekristana saat ini Dihormati Karena Apa semuanya Dihargai Apa semuanya Nanti di hari penghakiman Ditolak Oh itu saya Sangat yakin Sekali Nanti orang-orang yang Suderhana Barangkali Yang gak dipedulikan Yang gak premeh Yang gak tahu Teologi Yang gak sekolah Dan sebagainya Dia yang diterima Karena Tuhan Lihat hati Batinnya Batinnya orang ini Lebih benar Barangkali dia Cuma nyapu Ada kerja Ibu rumah tangga Orang yang Gak kayak Pengot-pengot bayang Terkenal Barangkali Begitu Tapi kan Tuhan Lihat hati Oke lah Ini udah cukup Nanti perempuan Sambung lagi Kita lihat lagi Kita perlunya Oke Haleluya Puji Tuhan Amin